Selain potasium iodit, kita juga mengenal dimethylglyoxim. Dimethylglyoxim sangat terkenal dan sempat menjadi barang yang sangat sulit didapat. Untuk mempermudah penyebutannya, kita sebut saja DMG. Secara umum, DMG digunakan untuk pengujian nikel dan pengolahan paladium. Tapi pada kali ini kita akan membahas pengendapan paladium menggunakan dimethylglyoxim. Dan video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pengendapan paladium menggunakan potasium iodit. Yang menjadi keistimewaan DMG, yaitu kemampuannya mengendapkan paladium dari larutan aquaregia langsung. Maksudnya, tanpa melakukan proses denoxing, DMG bisa mengendapkan paladium dari aquaregia langsung. Jika kita menggunakan KI, maka kita tidak bisa mengendapkan paladium langsung dari aquaregia, secara teori seperti itu. Kita harus melakukan denoxing atau mengeliminasi kelebihan asam nitratnya terlebih dulu. Ingat prosedur penggunaan potasium iodit atau KI, yaitu asam tunggal. Tapi berbeda jika kita menggunakan DMG ya. Yang kita bahas kali ini adalah DMG. Tetapi beberapa pengolah mengkonfirmasi bahwa kita harus mengencerkan aquaregianya terlebih dulu sebelum mengendapkannya menggunakan DMG. Menurut mereka, aquaregia pekat akan sedikit menghambat proses pengendapan. Maksudnya, bisa mengendap, tetapi tidak seluruhnya dapat diendapkan. Ya, menurut saya itu benar. Sebab, jika endapan paladium DMG direaksikan dengan aquaregia pekat, memang sedikit larut oleh aquaregia. Maksudnya begini, misalkan kita punya endapan paladium hasil dari pengendapan menggunakan DMG. Lalu, kita reaksikan dengan aquaregia pekat. Maka, endapan tersebut akan sedikit larut dalam aquaregia, terlebih-lebih jika sambil dipanaskan. Berdasarkan uji coba tersebut, bahkan disarankan untuk mengencerkan aquaregianya terlebih dulu. Tapi, secara garis besarnya, kita dapat mengatakan bahwa DMG bisa mengendapkan paladium langsung dari aquaregia. DMG dapat digunakan pada larutan asam nitrat yang mengandung paladium. Mengendapkan paladium dengan DMG dari larutan asam nitrat, caranya cukup mudah. Kita tinggal memasukkan serbuk DMG ke dalam larutan paladium nitrat dan akan keluar endapan berwarna kuning. Dan untuk takarannya, mulai dari 2-2,5 gram DMG untuk 1 gram paladium. Lalu, saring, cuci bersih, dan keringkan atau bisa langsung dikalsining dalam keadaan lembab untuk diubah menjadi serbuk logam. Jadi, endapannya belum menjadi logam ya. Untuk merubahnya menjadi serbuk logam, maka akan dilakukan proses kalsinasi terlebih dulu. Mungkin masih ada yang asing ya dengan istilah kalsinasi atau kalsining. Kalsinasi itu berbeda dengan roasting. Ada beberapa cara penggunaan DMG untuk pengendapan dan pengujian paladium. Ingat yang saya katakan, pengendapan dan pengujian. Untuk pengendapan, caranya, 1. Menambahkan langsung serbuk DMG ke dalam larutan. Baik asam nitrat, asam klorida, ataupun aquarigia. Jadi, serbuk DMG-nya bisa kita taburkan langsung ke dalam larutan sambil dilakukan pengadukan agar larutan dapat kontak secara merata dengan serbuk DMG tadi. Dan nantinya serbuk DMG tadi akan berubah warna menjadi warna kuning. Dan itulah paladiumnya. Warna serbuk DMG sendiri itu berwarna putih ya. Tapi, itu tergantung kualitasnya. Terkadang, ada juga yang berwarna kusam dan sedikit kekuningan. Oke, itu tadi nomor 1. Yang kedua, melarutkan serbuk DMG dengan larutan NaOH atau soda api. Oke, saya jelaskan lagi. Cara yang pertama, yaitu menaburkan langsung serbuk DMG-nya tanpa pelarutan. Dan cara yang kedua, yaitu melarutkan serbuk DMG-nya terlebih dulu dalam larutan soda api. Untuk cara melarutkan serbuk DMG-nya, siapkan 2-2,5 gram kristal soda api untuk setiap 1 gram serbuk DMG. Lalu, tambahkan air dan aduk rata sampai larut seluruhnya. Jika masih ada yang belum larut, maka tambahkan lagi airnya. Dan, jangan menambahkan soda api secara berlebihan. Sepengalaman saya, 2 gram soda api sudah cukup untuk melarutkan 1 gram serbuk DMG. Dan, maksimalnya 2,5 gram soda api dan selebihnya air. Ingat ya, jangan menambahkan soda api berlebihan. Karena, nantinya akan mempengaruhi nilai pH dari larutan yang akan kita endapkan paladiumnya. Jika sampai mempengaruhi nilai pH larutan, tentu saja kita bukan hanya mendapatkan paladiumnya, tapi juga akan mendapatkan endapan lain, yaitu endapan berupa endapan logam hidrokside dari logam lainnya. Akibat kenaikan pH larutan tadi. Karena, mungkin saja, dalam larutan banyak mengandung logam lain. Ada pun alasan kenapa serbuk DMG-nya dilarutkan dengan soda api terlebih dulu adalah dengan asumsi. Karena paladiumnya berada dalam fase cairan, maksudnya si paladiumnya itu larut dalam asam nitrat, ataupun aquaregia, ataupun asam klorida, maka untuk menyempurnakan penangkapan paladiumnya, kita pun melarutkan serbuk DMG-nya. Jadi, paladium dan juga DMG-nya sama-sama berada dalam fase cairan. Loh, bukankah serbuk DMG dapat digunakan langsung, tanpa pelarutan, seperti yang tadi sudah dijelaskan? Ya, benar. Hanya saja, karena sifat dari serbuk DMG itu tidak larut dalam air dan cairan asam, sementara paladiumnya larut dalam asam, seperti asam nitrat dan aquaregia, maka opsi melarutkan serbuk DMG ini digunakan. Sebenarnya, kalau kita bahas lebih jauh, antara dilarutkan dan tidak dilarutkan, bagi saya tidak ada yang bertentangan, baik secara teknis ataupun teori. Sebab, meskipun DMG tidak larut dalam air atau tidak larut dalam asam, tetapi karena paladium sangat menyukai DMG. Jadi, apapun rintangannya, meskipun terhalang tembok pemisah, meskipun terbelenggu dalam larutan asam, cinta mereka berdua tidak dapat dipisahkan. Sebenarnya, masih ada cara lain untuk pengendapan paladium menggunakan DMG, tapi tidak akan saya bahas panjang lebar, hanya sekedarnya saja. Yaitu, melarutkan serbuk DMG-nya terlebih dulu dengan air yang mendidih. Tadi saya katakan kalau serbuk DMG tidak dapat larut dalam air. Iya, itu benar. Serbuk DMG tidak dapat larut dalam air pada temperatur normal atau suhu ruangan, tetapi dapat larut dalam air pada suhu yang tinggi atau air yang mendidih. Jadi, serbuk DMG itu bisa larut dalam air jika airnya dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih dan larut, barulah digunakan untuk mengendapkan paladium. Tetapi, itu harus dilakukan pada saat air benar-benar panas. Karena jika temperatur airnya menurun, maka serbuk DMG-nya yang tadi larut akan keluar lagi. Loh, kalau begitu, mending nggak usah dilarutin pakai air. Mending ditaburin aja langsung. Jadi, nggak perlu repot-repot ambil resiko sampai kesedua air panas. Ya, itulah makanya, hanya saya bahas sekedarnya saja. Meskipun, sebenarnya ada poin yang menarik dari cara tersebut. Tetapi, karena poin pembahasannya tidak benar-benar diperlukan dalam materi yang sedang kita bahas ini, maka saya cukupkan saja ya.